Pengadilan Tinggi Myanmar resmi menjatuhi hukuman 4 tahun penjara kepada Aung San Suu Kyi pada hari Senin waktu setempat di mana mantan pemimpin negara tersebut didakwa telah melanggar sejumlah kasus termasuk pelanggaran aturan akibat COVID-19. Pengadilan Tinggi Myanmar secara resmi menjatuhi hukuman 4 tahun penjara kepada Aung San Suu Kyi pada hari Senin waktu setempat di mana mantan pemimpin negara tersebut didakwa telah melanggar sejumlah kasus termasuk pelanggaran aturan COVID-19. Dilansir oleh Reuters, Suu Kyi jatuhi hukuman 2 tahun penjara karena melanggar Undang-Undang Ekspor-Import dengan meratakan perangkat walkie-talkie tanpa izin. Selanjutnya ialah hukuman 1 tahun penjara akibat memiliki 1 set pengacau sinyal. Nantinya 2 hukuman ini akan dijalankan pada waktu yang bersamaan. Selain itu wanita berusia 76 tahun ini juga dijatuhi hukuman 2 tahun penjara atas suduhan melanggar Undang-Undang Merenjemen Bencana Alam terkait dengan aturan kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Adapun pengadilan Atas Suu Kyi kali ini tutup untuk media tetapi yang pengacara dilara berkomunikasi dengan media dan publik. Seperti diketahui sejak digulingkan militer pada 1 Februari tahun lalu Aung San Suu Kyi telah diadili untuk hampir puluhan kasus. Jika digabungkan, tuduhan yang diarahkan kepadanya dapat membuat Suu Kyi menekam di penjara hingga 100 tahun. Berbagai sumber Hadex Channel Terima kasih telah menonton!